TDS ini yang terdeteksi adalah semua padatan yang terlarut termasuk ada yang namanya eksudat Eksudat itu kalau saya gambarkan seperti buang air besar dan buang air kecilnya tanaman Jadi tanaman itu juga ada buang air besar dan buang air kecil Dengan TDS itu semua terdeteksi Nah kalau yang berikutnya AC electrical conductivity Kalau AC ini hanya mendeteksi hantaran listriknya Biasanya dari dalam jarak 1 cm Dari dalam jarak 1 cm Makanya kalau kita punya alat TDS atau alat AC meter Itu ada besinya 2 Itu kalau Bapak Ibu ukur itu jaraknya pasti 1 cm Karena untuk mendeteksinya hantaran listrik dalam 1 cm Ada orang yang di luar yang mengatakan bahwa yang namanya AC dan TDS itu hanya konversi Ada yang mengatakan konversinya tiap perusahaan produsen TDS AC itu tinggal tergantung produsen yang mana Nanti yang merek HANA HANA instrument itu konversinya 1 AC sama dengan 500 ppm Ada yang 650, ada yang 450, ada yang 750, macam-macam Nah tapi sebetulnya kurang tepat kalau hanya dibilang seperti itu Karena sebetulnya AC dan TDS itu yang mendeteksi dengan cara yang berbeda Memang mendeteksi dengan cara yang berbeda Nah kalau TDS tadi termasuk eksudat dari tanaman itu dideteksi Kalau AC ini tidak bisa AC meter tidak pernah bisa mendeteksi eksudat Dia hanya mendeteksi ion-ion positif dan negatif Ion positif dan negatif Nah dari sini Bapak Ibu bisa tahu Lebih baik menggunakan TDS atau AC Kalau menggunakan TDS apa yang dideteksi Menggunakan AC apa yang dideteksi Jadi bisa saya gambarkan seperti ini Saat ada larutan air di hidroponik dideteksi Dengan TDS dan AC Begitu rentang TDS dan AC ini Perbandingannya, konversinya semakin panjang, semakin besar Misalkan TDSnya tinggi sekali Tapi ACnya tidak sesuai dengan konversinya Misalkan ada yang 500, ada yang 650 tadi Kok tidak sesuai? Ya berarti larutan air di tandun itu sudah terlalu banyak eksudatnya Sudah waktunya untuk dikuras Kebayang ya Jadi dua-duanya sebetulnya penting Walaupun pada prakteknya Tidak semua kebun menggunakan keduanya Seperti kebun saya sendiri Saya cuma menggunakan TDS Karena tempat saya langsung inlet Masuk ke pipa Sensor TDSnya Jadi Sudah saya deteksi TDS saja Semakin lama Bapak Ibu bermain di hidroponik Akan semakin paham Oh kira-kira TDS sekian ini sudah waktunya Kuras Atau ini belum Lama-lama tahu sendiri Ya ini dari Terima kasih telah menonton